Intro Baik sekali lagi mana suaranya One Proud Arena Ini adalah part-time perbaikan peringkat di kelas strawweight 52,2 kg Langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighters yang akan segera bertarung pada malam hari ini Fighters di sudut Peru Dengan julukan Del Flash asal Sulawesi Utara 30 tahun 165 cm Dengan disiplin bela diri Wushu dan tentu saja Muay Thai From Printiskem Parley 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 Cunena Sementara fighters kita di sudut Merah asal kota Solo Wong Prabu Mulai 26 tahun 167 cm Dengan disiplin Bela diri Wushu Shanda From Han Academy Solo Bayu 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 Suprianto Inspektor pertanian kita pada malam hari Tentu saja atlet kita Fran Sino Tirta Dewan juri Bung Max Metino Dan Bung Linson Siman Cuntak Juri 1 Antoni Pajo Juri 2 Mustadi Juri 3 Andri Faruriari Wasit pastinya Soma Fighter selamat bercarung Fighter, Fighter Kalian sudah tahu peraturannya Bersambungi diri setiap saat bermain sportif touch club Balik sudut Juri 1 Juri 2 Juri 3 Dewan juri Fighters ready Fight But pertama kita mulai hari ini Partai Perbaikan Peringkat Di Cluster Weight Yang akan dipandu langsung oleh Bung Bram dan juga Bung Max Silahkan Terima kasih Ovi Dan kedua fighter langsung Menjak Parlin ini langsung menekan Menekan Dengan gaya yang strike Strike Gaya strikingnya yang sangat Langsung saja Satri side low kick Bung Bram itu Memang menjadi Suatu Apa Kasi ciri khas Para-para tarungan musuh Shanda ya Karena di musuh itu kita tahu Tendangan-tendangan itu poinnya Sangat cukup Cukup banyak ya Betul Cukup besar Oh langsung saja ke takedown Takedown attempt Dicoba oleh Bayu Suprianto Untuk melakukan Apa Pertarungan di bawah Dia langsung tahu ya Kau gulannya ada di bawah Dia langsung tekan H-dressel langsung bawah Tapi Gila tinjuk Gila tinjuk Dari Parlin itu Nah kelihatannya cukup dalam Karena Pertarungan di berat Stro Itu tangannya cukup kecil Dan tulangnya cukup keras Jelitnya gampang Nyelitnya gampang Dan udah gitu Tulangnya langsung masuk ke Iya Pengalaman Kita seorang praktisi Brazil yang jujik subram Begitu kita sparing Dengan orang yang bertulang kecil Dengan tulang-tulang yang Berkospir panjang Kecil seperti ini Begitu dia masuk ke weher Itu rasanya akan sakit sekali Udah sakit itu Udah sakit Dan kita lihat bagaimana Tekukannya ini cukup Mengganggu Mengganggu dari bayu Padahal bayu yang Mencoba melakukan Take down Nah ini masih diusahakan Untuk Masih berusaha ya Tapi tergang Oh satu Pukulan cara body shot Pukulan cara perut Betul Dan bayu harus hati-hati Kalau dia main Asal main take down aja Dia mau Giletinnya malah Jadi makin dalam Spilling back Back elbow tadi ya Iya Pukulan back elbow Dari bayu Luar biasa Dia melakukan Gerakan untuk Mengganggu ya Mengganggu Giletin Oh Nah ini dia Oh Hampir terkena kepala Mengbram Karena jika terkena kepala Bisa saja di kartu kuning Atau disqualifikasi Mengbram Karena tidak boleh Kepala langsung Ditancapkan ke lantai Ditancap ya Di spike gitu ya Namanya Spiking Seperti file driver Seperti itu ya Kepala ditancapkan Itu dilarang Di peraturan one try Jadi kalau misalnya Mau counter seperti tadi Dia harus dilempar ke atas Habis itu harus Jatuhnya di punggung Harus tetap di punggung Nah itu tidak akan Terkena pelanggaran Itu justru malah Harus seperti itu Bung Bram Betul Karena tadi itu Poinnya cukup besar ya Bung Bram Cukup Kalau infeksi lumayan itu Dan kalau sampai Kena kartu kuning Gak dapat poin Malah dikurangi gitu ya Betul Kita tahu bahwa Untuk mendapatkan Bantingan Ini sudah sampai ke mount Mount position ya Untuk dicapai Bantingan seperti itu Bukan hal yang gampang Betul Oke Sekarang Bayu kita tahu bahwa Sudah mencoba Sudah tangannya Sudah mengontrol Hampir lepas Tadi saya pikir Sudah mau melakukan Americana Americana Kita tahu Bayu ini Pada saat Stand up fighting Dia pasti akan mencoba Mencari ground Dan ternyata Ini strategi dari Bayu Untuk mengajak Pertarungan ini Ke bawah berhasil Game plan dari Bayu Instruksi dari Seorang pelatih Johan Mulia Akhirnya dilaksanakan Dengan baik Bung Bram Betul Jadi dia pokoknya Tahu Keunggulannya ada disitu ya Keunggulannya Atas mungkin bisa Bisa unggul Tapi kita sudah tahu bahwa Dia tidak mau ambil resiko Betul Marlin bisa mengimbangi di atas Marlin bisa mengimbangi di atas Jadi dia tahu Kita di atas bisa saling pukul-pukulan Kita bisa usul Nah ini dia Ground and pound Ground and pound Sepertinya gerakan menepuk Tadi saya lihat Tangan kanan seperti gerakan menepuk Tapi masih ambigu ini ya Oh Nanti kembalikan Dibalikan oleh Parlin Ini dia hanya melakukan Duduk sit up ya Dan terbalik Ternyata kekuatan dari Parlin tuh Nena ini luar biasa Dia duduk Dia bangun Dia hanya melakukan sit up Seperti ini kalau stand up Cuma tidak ditarik Hitnya ke belakang Dia mendorong Bayu Sehingga Bayu Sekarang berada di posisi Ke bawah Dan Parlin itu harus lebih hati-hati Tadi berapa kali tangannya ke bawah Ingat Kalau orang Brazil Jiu Jitsu bilang Tanah itu panas Tidak boleh disentuh gitu ya Jika ada menyentuh tanah Maka hati-hati Itu bahaya Serangan-serangannya bisa Dilancarkan dari posisi Di ground ini ya Oke kita lihat bagaimana Mencoba ya Mencoba terus Untuk melakukan ground and pound Dari Parlin ini Dia mencoba membalas Kekalahan dia pada saat awal-awal Oh Dan terus dijaga Ya cukup baik juga Ini serangan ground and poundnya cukup keras Kita lihat dari Parlin itu Nena Dia berusaha mendapatkan posisi yang lebih baik Tapi kita lihat bahwa Bayu sekarang Mau berlutut ya Bayu masih berlutut Dan kembali justru Parlin yang mendapatkan Back mount Back control Oh hampir saja Oh perawanannya Sangat baik dari bayu Dan Oh kembali lagi Kembali Guillotine choke Guillotine choke Guillotine choke Dicoba oleh Parlin Dengan tulang forearm yang cukup kecil Tentunya akan Menyakitkan dia Oh iya Dan bayu ini Sepertinya Take down Take downnya itu Selalu membiarkan lehernya terbuka ya Betul Dia kepalanya tidak Sepertinya kita Matanya tidak meliharkan langit-langit ya Betul Dia selalu menerjang aja Main menerjang aja Yang lihat ke bawah Ini sebenarnya teknik ini Apa Bisa berbahaya buat Bayu Karena pada saat kepala di posisi ini Bisa saja Guillotine mengasuk Bung Ram Oh Dan ronde pertama berakhir Cukup seru pertarungannya Bung Ram Betul Masih-masih ngajak Bayu mencoba Melakukan pertarungan ini di bawah Dia terlihat sangat Confiden sekali dengan Sangat percaya diri sekali dengan pertarungan Apa Bermain Bermain bawah Dan ronde kedua Iya Kita lihat apakah strategi Maki akan sama disini Oh High kick High kick masuk dan Langsung di counter dengan satu takedown yang sangat cantik disini Cantik Tepat sekali Tapi itu pusing juga tuh ya Kena kepala Oh kena Pasti pusing Pusing Kedangan segitu Itu kalau kena kuping Istilahnya Pendengaran kita Indra kita langsung hilang semua Biasanya kita black out Dan yang terjadi hanya muscle Muscle memory aja Muscle memory yang bekerja Itu berarti kalau sudah hilang itu Orang sudah gak sadar Tapi dia masih jalan kayak reflex aja begitu ya Itu pernah terjadi pada wasitmus tadi kita pada saat bertanding Dia hampir KO Tapi dia memenangkan dengan triangle choke Karena dia pada saat itu dia tidak tahu Saya menang dengan apa Kamu menang dengan triangle choke Pada saat dia black out Dia melakukan triangle choke dan dia menang Dia tidak menyadari itu Nah itulah yang terjadi tadi Tadi Begitu kena high kick keras kali Begitu dia tahu Dia ngerasa oke Kaki ada disini langsung dibanting ke bawah Boom Ya itulah muscle memory Hasil dari latihan diulang 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 Seperti hal ini kita melakukan jab berkali-kali Bung Bram Dan ini sekarang Oke Pak Masuk 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 itu dia melakukan ke atas dan melakukan short elbow sama pukulan-pukulan betul itu sangat efektif sekali ya itu the best the legend the legend itu itu MMI itu ground and pound yang efektif dari atas itu tuh seperti dia yang pertama mulai melakukan itu sangat menarik sekali George yang kita bisa meniru dari dia karena dia seorang pertarung yang sangat smart ya sangat smart dia memiliki determinasi tinggi striking grappling takedown semuanya terbaik ya dan fight iq-nya teman-teman iq-nya dia mempelajari oh ambar melakukan sweep dan ambar disini hampir saja ternyata parli sudah mempelajari brazil yang jujutsu sudah mempelajari submission ya di tadi pada saat di berada di bawah dia mencoba melakukan reversal sweep sekaligus melakukan tekniknya timcian tampangnya bayu berusaha untuk melakukan guard test Bumbram dan parli scramble Iya berhampir saja berhasil keluar dari posisi guard sekarang berasa posisi masih bertahan di sini masih melakukan scroll di sini ya masih salah itu mena melakukan scroll bayu masih mencoba melakukan teknik Oh kembali sekali lagi percobaan giletunjuk kalau ditegur wasit karena memegang celana ya tidak diperbolehkan lutut mengenai lutut mengenai perut ya dari lutut dari parli mengenai perut dari bayu cukup keras tadi itu itu sebenarnya kegiatan tadi lutut serangan lutut itu bisa menguntungkan bisa juga menjadi kerugian karena pada saat dilutut kakinya bisa ditangkap tadi bisa ditangkap bisa ditangkap oleh bayu dan dibanting oh ini percobaan lagi kelihatannya bayu masih kesulitan untuk melakukan take down di sebelum berat bayu masih kepalanya masih dalam kontrol betul kalau ini ketemu orang yang lebih jago lagi ya mengenai dengan lebih umum lebih familiar lebih apa itu namanya lancar dalam drone game ini sudah bisa kena giletunjuk dari apalagi posisi ini nah ini dia parli itu nena melakukan full guard di sini dan sudah dalam sepertinya seperti saya bilang bahwa orang-orang pertarung di kelas straw weight 52 kg ini ini tulang-tulangnya tajang Bung Bram bahkan apalagi kalau dia tangan kirinya bukan dari ketiak tangan kirinya masuk ke leher ini akan lebih sakit lagi ini baru masih amin ini masih amin bayangkan kalau salah satu tangannya tidak diketiak tangan-tangan kirinya berada di leher jadi tangan kirinya dikeluarin di keluar masukin lagi di atas leher itu Bung Bram itu akan menjadi sangat sakit sekali ya terutama dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tulang-tulang yang tajam yang kecil jadi nggak kena lagi dagingnya Bung Bram langsung dan tulangnya memotong rasanya memotong leher kalau kalau misalnya kita lihat di tangan-tangan kita yang dekat dari jempol itu ya nah itu kan ada tulang tuh dari jempol ke tulang situ ya itu di pergelangan itu 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 senjata yang paling tajam Bung Bram makanya namanya aja sebutkan giletun udah kayak bahasa Perancis itu seperti pemotong leher ya kan itu alat untuk eksekusi alat untuk eksekusi boom nah ini dia masih mau melakukan kami belum berhasil karena teks tampaknya paling ternyata belum mendapatkan detail dari bulu pingcuk Bung Bram betul saya ini sudah keluar tangan kirinya percobaan gagal tapi kalau percobaan dilakukan terus dan tidak berhasil itu tangan itu juga lama-lama petik penggel pastinya itu tangannya jadi panas gitu ya rasanya diurut-urut dulu Bung Bram posisinya udah bentuknya sudah aneh Bung Bram ya tapi bisa masuk ke reverse triangle ya dan ronde ketiga berakhir masih terjadi back and forth terus ya jual beli oh ini dia terkena kuping dia langsung melakukan bandingan ya Nah kalau kedua serangan ini poinnya lebih tinggi mana Bung Max jadi kalau saya lihat ini kedua-duanya cukup besar poinnya satu tendangan yang telakar kepala ya itu lima poin ya begitu juga satu bantingan yang cukup baik sekali ya itu lima poin juga jadi bisa seimbang itu tadi imbang itu itu benar-benar ngecancel out ya Iya betul dan ronde ketiga Oh langsung saja Bayu dengan bagiannya lokitnya lokitnya lokit keras sekali itu keras sekali langsung aja Bayu merapat karena memang dia sangat nyaman bertarung rapat dan dia sudah dapat double underhook sayangnya dari Bayu ini dia bertarung rapat tapi kepalanya suka kejepit Bung Bram Iya ya sekepalanya masih suka di naikin sekarang enggak dinaikin karena tadi dapet double underhook ya betul-betul dia masuk ke clinch dari wadah berdapat double underhook yang rangannya kedua-duanya dibawah ketiak betul dan kelihatannya corner main dari Johan mulihan juga juga memberikan isyarat awas kepala kamu nanti kena lagi ini awas mendingan kejar clinch bukan mengejar take down jangan mencari double leg karena berkali-kali dia gagal disitu dia bisa juga bergambar pada saat mereka berlatih mereka bisa melakukan hal itu tersebut pada saat-saat bertarung itu sering sekali pertarung-pertarung-pertarung teman-teman dia bilang aduh saya ke ada faktor-faktor nervous ada satu dia bilang mungkin saya grogi lawan saya lebih jago kelihatannya ada gel lain-lain ada groginya kadang udah banyak aspek ada saking serunya terus lupa Iya jadi kalau kita penonton kita tidak bisa meremehkan apa yang mereka lakukan mereka pada saat latihan sangat baik tapi pada saat bertarung mereka Oh di bawah dari satu sangat baik sekali dari backdoor ya Oh justru dikembalikan ini lagi kembali ternyata pabrikunina merupakan seorang petarung yang sangat ya sudah melakukan malah dia yang dapat mau malah ini bisa mendapatkan triangle disini dia sudah sudah dapat triangle-nya belum belum hampir hampir sedikit lagi Oh bayu berusaha untuk lepas disini karena ditahui dalam bahaya gambarnya harusnya bisa tidak biar dia tidak berusaha tapi dapat baik aku bagus sekali masuk back-up ya berarti kecok sudah sudah mau masuk sudah sudah serapnya sudah dosul apakah itu bisa dibuang leher Bumat ya ini kelihatannya sudah belum tadi belum 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 dia harus coba dia harus ke atas dia 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 dan posisinya masih miring Bung Bram ini dia harus kembali ke punggungnya persisnya dia mesti mengambil posisi ke punggung ya tapi masih saibnya dan ini malah sudah ke bawah ya terbawa terbalik ya jadi berusaha memanjat lagi ke punggungnya betul dan itu kaki kirinya itu yang digunakan sebagai kait ya betul nah tapi berusaha hati-hati belakang kepala itu biasanya kalau waktu tidak melihat tidak ditegur juri akan memotong tetap memotong oke karena juri ini memiliki tiga sudut ya tiga sudut Pak tiga sudut pandang tiga juri ini akan memberikan penilaian masing-masing berasal sudut-sudutnya jika dia melakukan pelanggaran yang tidak terlihat oleh wasit dia akan melakukan scoring tetap saja ya tetap scoring jadi apa tuh minusnya tuh tetap ada ya tetap ada kita mau pertarungan Oh sudah masuk belakang di bawah leher sudah di bawah tinggal kunci sudah dibikin ya simpul sudah oh satu pertahanan cukup baik ya satu pertahanan untuk kebaik dari bayu bayu berusaha untuk menarik ya menarik gelang tangannya sehingga simpul tangannya belum sempurna tapi ini sudah dibelak benar-benar di bawah leher nih ini sudah ini istilahnya udah antara hidup dan mati nih obong beram nih ya kita lihat bagaimana ekspresi mukanya cukup lelah ya kadang pertarungannya ini adalah pertarungan istilahnya kalau duel tangan kosong ini merupakan pertarungan yang puncaknya puncaknya di ultimate gitu di ultimate di ultimate ya ini dan ini ini juga salah satu di ultimate submission pokoknya kalau nggak nyerah juga kalau kita bilang yang kuncian sendi oke kadang mau patah kadang dia mau apa sih namanya mau sampai sampai patah sampai itu kadang orang bisa bilang Oh saya nggak apa-apa saya masih coba bertahan kalau cukup ada pingsan tidur saja tidur aja sebenarnya tadi kita lihat bahwa parli sudah mendapatkan ya dia tapi tidak berhasil mendapatkan timis beberapa kali memang detail detail dari parli ini ya simpulnya sudah masuk ya apakah bisa ada di bawah leher nih kelihatannya detail dan pelatihannya kurang kalau saya rasa ya jadi parli itu minta nih kalau saja dia melakukan pelatihan detail yang sangat sering untuk kecil mungkin Bung Max harus sering ke Sulawesi kita kita melakukan ini ya coaching klinik kepada para pertarung kita sempat melakukan kalau nggak kalau audisi disana juga supaya juga makin seru nih kalau semua fighter semakin skill skillnya semakin rata semakin bagus di atas bawah makin seru pertarung tanah air kita akan namanya akan melesat di dunia internasional tentu saja kita nggak usah meluk-meluk dari Asia Tenggara kita ke Asia baru kita ke dunia ya Iya kita tahu bahwa di Asia ini ada Jepang ada Oh ini kelihatannya Bung Bra udah masuk udah mulai masuk udah mulai masuk nah betul belok tetap 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 ngalu-malu berasalian-malu berasalian-tap namanya berasalian-tap istilahnya dan parlin Tsunena memenangkan pertandingan dengan rear naked choke padahal dia seorang striker Bung Bra iya hebat sekali ya inilah suatu misteri dari MMA seorang striker tidak disangka malah-malah konservisinya betul dan kita kita dari tadi bilang game game playnya bayu justru 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 kita ke bawah tapi justru di reverse dikembalikan malah dia kena kuncian di bawah betul iya ini inilah suatu keunikan suatu misteri baiklah pecinta One Pride Pro never quit Wasid Soma memberikan pertarungan ini pada ronde ketiga menit keempat lewat 37 detik dengan kemenangan tap out menggunakan teknik rear naked choke tentu saja kemenangan dari sudut biru Harley Tsunena baik Harley Tsunena selamat untuk kemenangan daripada malam hari ini bayu juga petarung yang cukup tangguh mungkin Anda ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang sudah membawa Anda memenangkan baut untuk malam hari ini yang pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan penyertanya sehingga saya bisa ke Octagon One Pride dan terima kasih juga kepada pengurus One Pride yang sudah mengizinkan saya untuk bermain di buktakun ini baik luar biasa sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Parle Tsunena! Parle Tsunena! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!